Untuk masyarakat yang apa namanya, yang sekarang masih di tenda, tadi kami sudah mengeluarkan instruksi edaran kepada para camat dan para kepala desa yang harus diteruskan kepada para RT dan RW dan juga kepada masyarakat yang berada di tenda-tenda, silahkan segera untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kemudian juga ada pertanyaan ke saya, Pak bagaimana kalau rumahnya ambruk? Nah kami pemerintah, berkerjasama dengan pemerintah pusat, apabila masyarakat yang rumahnya ambruk itu bisa tinggal sementara dengan keluarganya yang terdekat. Nah kondisi di Canyur ini hampir 90% rusak, sehingga keluarganya pun rusak. Dan insya Allah kami akan memberikan tenda-tenda di tiap-tiap rumah yang layak ukuran 4x6, sehingga masyarakat bisa menampati tenda sambil bekerja membereskan puing-puing rumahnya. Penangkali masih ada bahan bangunan yang masih bisa terpakai, batanya atau kayunya, sehingga nanti bisa dipakai untuk menambah ruangan-ruangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian juga apabila masyarakat tersebut ada keluarganya dan bisa tinggal di keluarganya yang lain, pemerintah dari pemerintah pusat akan memberi bantuan senilai 500 ribu rupiah per bulan. Kemudian juga yang selanjutnya untuk kebutuhan pokok sehari-hari, selama Reka Peri, kami insya Allah dari pemerintah Kabupaten Canyur akan senantiasa memberikan bantuan-bantuan untuk makanan kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton!